kekuatan tepuk tangan itu melambangkan saldo rekening ya jadi makin kencang tepuk tangannya makin banyak seldo rekeningnya tepuk tangan sekali lagi buat Kang Rinto Edinto baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pagi eh sore hari ini Masya Allah saya kira nggak akan ada yang datang karena hujan beras tadi ya dan ternyata Alhamdulillah Allah gerakan hati kita langkah kita diri ini untuk bisa sama-sama belajar sore hari ini ya dan Masya Allah ini ada guru saya juga coach Bayu gitu ya dari teman-teman dari Muhsinin Club ya kita doakan Muhsinin Club orang-orang yang ya bersedekah ya termasuk Muhibin ya teman-teman semua juga termasuk bagian dari orang yang mendanai gerakan kebaikan malam hari ini Masjid eh Binti Masjid Al-Murabi apa namanya majelis pengasuhan ya Insya Allah Allah berkahi dan Allah pertemukan kembali pertemukan kita kembali disurganya amin amin ya di belakangnya juga ada Kang Febri Kang Febri dari Syamil Quran tadi nitip akan ada door price waduh siap-siap ya perhatikan materinya ya door price Quran hijrah ini Quran tercanggih saat ini Kenapa karena ada QR code QR code nya ya di QR code nanti ada video Kayak Luqman ya Pontianak nanti ada audionya ada quotes quotes nya ini kurang tercanggih ya lumayanlah ya harga enggak seberapa kalau bicara harga tapi Insya Allah ini bisa memasukkan kita di surganya amin 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 saya juga insya Allah ada door price ini saya ada food supplement dari Jepang gitu ya ini satu food supplement ini harga 1,1 juta pengen nggak buat 10 orangnya 10 orang nggak ya jadi ini kayaknya kebagian semua ya atau dibagi-bagi dalamnya jadi ya saya kerjasama satu bisnis saya adalah inajik kangen water mungkin pernah denger nah ini ada food supplement dari Jepang insya Allah halal karena saya mau apa namanya lagi dulu sih izin ya saya mengawal langsung ke Jepang aja insya Allah aman so hari ini kita akan belajar saya diminta sharing pentingnya goal setting dan bagian cara mewujudkannya ya sekarang saya tanya begitu teman eh saya udah mengenalkan diri belum ya nama saya Andika latar bangga saya dokter saya lulusan umpat ya Bandung Jatinangor kuliahnya namun semenjak sumpah dokter sumpah saya belum pernah praktek jadi setelah ini ya jangan tanya resep penyakit resep obat gas poho cek orang Sunda ya sudah lupa dan tolong jangan panggil saya dok karena dok artinya anjing betul ya jadi saya kalau di rumah sakit dipanggil dok dok yang kedengaran tuh kadangnya di telinga setnya nying-nying ya gitu jadi tolong ya panggil saya jangan panggil Ustadz juga karena saya bukan Ustadz ya panggil Ustadzah ya sepedal ada ya Oke so hari ini kita akan bahas tentang pentingnya goal setting ini bagian cara mewujudkannya ya hari ini sudah tanggal berapa 20 September September udah mau kelar Oktober November Desember betul ya ini sudah mau berganti tahun lagi nih kalau Muharram kemarin sudah tahun baru Islam lagi nih ya siapa diantara antum ya yang setiap akhir tahun entah kalau saya biasanya bikin goals itu setiap Ramadan kalau saya setiap satu syawal itu kick off nya setiap orang beda-beda ya siapa diantara antum anggaplah kebanyakan resolusi tahun 2020 2000 nggak jangan 2015 2016 2017 20 21 itu nggak pernah terwujud ada banyak ya apalagi pas pandemi kemarin kan 2020 dari 2021 waduh kacau gitu kan udah setting target ternyata ya Al-Qadarullah ya semua seringkali buyar karena ya kejadian tidak bisa kita kendalikan ya sering merasakan seperti itu ya dan ternyata memang banyak dari kita yang belum ya ini kita waktu maksimal setengah enam lah ya maksimal ya insyaallah ya nanti kita harus bergerak ke ini apa maksimal sejam kita bicara banyak orang yang mungkin tidak tahu bagaimana caranya bagaimana caranya membuat sebuah goal setting bagaimana cara mewujudkannya bagaimana breakdownnya dan apa rahasia dibalik semua goal setting tersebut ya dan sebenarnya kalau kita bicara goal setting saja nih kalau saya ngisi training gitu istilah kata itu bisa setengah hari sendiri sebenarnya gitu ya apalagi dengan praktek membuatnya dan sana seterusnya nah hari ini saya ingin sharing poin-poin besarnya plus poin-poin kecilnya kalau ada waktu nanti saya coba 5-15 kita selesaikan sehingga setelah 5-15 bisa tanya jawab sip ya dan mudah-mudahan teman-teman dapat inspirasi ya pulang dari sini teman-teman punya goals wujudkan tidak lambat dari sekarang maksimal januari 2023 teman-teman sudah ikutan musimin club bisa sedekah minimal 10 juta sebulan amin amin ya insyaallah ya jadi banyak dari kita yang harus dilatih ya otot sedekahnya otot berbaginya ya kalau beliau ototnya udah beri gitu beliau otot bicep tricepnya saya kira saya biasanya pembicara paling gede paling keren gitu nanti ada coach bayu saya jadi kecil gitu tapi otot berbaginya otot sedekahnya juga sangat-sangat luar biasa Masyaallah ya nah mumpung nih saya mau nembak nih beliau juga kayaknya nggak tahu nih sih ada teh dini lestari ini aduh saya punten ya teh saya tembak nih ya saya beliau nggak tahu saya saya juga nggak tahu beliau mahadir tadi teh dini jadi gini saya bisa cerita tentang teori semua disini ya saya bisa cerita tentang banyak tapi sebenarnya gini kalau Antum kalau teman-teman sudah tahu teorinya tapi Antum tidak punya inspirasinya tidak punya motivasinya saya mau ajarkan Antum Antum siapa Kang namanya kan Arman Arman pantas kan mirip Arkan Arman Maulana gitu ya Anda temenin Kang Arman nih 24 jam sehari gini Kang saya coaching gitu ya goalsnya begini cara bikinnya harus smart goals misalnya dan selanjutnya begini caranya tapi kalau Antumnya tidak termotivasi nggak ada guna juga kan saya pulang gitu kan ke Bogor Kang Bang Armannya kan ya Saredei Saredei gitu kan rebahan lagi rebahan lagi gitu nah sehingga ketika saya punya goals ketika Antum punya goals yang paling penting itu adalah api di dalam diri Antum kalau saya sering sebutnya adalah magic moment nah kebetulan saya melihat seorang dini lestari ini buat saya beliau adalah magic moment siapa tau ini bisa jadi magic moment buat Antum semua teh dini boleh maju kesini teh dini sharing nah saya nggak bisa megangin nih tapi hati-hati jalan teh ya jadi beliau ini seorang tunadaksa ya kita sebut ya Masya Allah saya udah merinding nih duduk teh ada ada mic lagi ya materi saya nggak penting ini yang paling penting teman-teman ya ini kita beruntung nih kedatangan teh dini bisa megangnya teh bisa ya Masya Allah coba lihatkan tangan dulu teh ke temen-temen teh Masya Allah lengkap jarinya ya walaupun begini ya Oke saya coba wawancara dulu ya temen-temen ya guys this is very very important ya saya bisa sharing tentang goals apapun you bisa lupa tapi I hope you nggak lupa momentum ini Oke namanya siapa teteh dini stari mungkin lebih keras teh pun tak maaf siapa teh namanya teh di sini lestari bicaranya agak sulit ya karena beliau coba deh cerita ini Allah berikan keterbatasan berikan kespesialisasian gitu spesial keistimewaan teteh sakit apa sih diagnosanya gitu biar tahu awalnya nggak tahu ini apa-apa anak-anak sulit ya kita berkata apa-apa ummm kaya berginis keras kecet dan berjaya-jaya dengan waktu ketika usia satu tahun ya sudah bisa berjakan ini belum ada perkembangan apapun hmm hmm nah dari setelah itu itu adalah itu adalah itu adalah bagaimana saya yang banyak mungkin di sini ada atau mungkin saya atau mana sih yang ini melihat anehnya tidak sempurna oke saya coba translate ya jadi beliau kalau bahasa kedokterannya well kali ini saya bicara sebagai seorang dokter cerebral palsi ya teh ya cerebral palsi itu salah satu aduh saya merinding salah satu gangguan di otak lah pendek kita begitu sehingga beliau ya kalau bahasa umumnya tunadaksa ya seperti ini terus tadi beliau cerita orang tua mana gitu ya mungkin nggak kaget terus saya baca di storynya pernah dibuang itu gimana kalau dibuang mungkin karena ada orang mengajukan jadi soal ibu yang mereka yang mau menerusi diri dan apa adanya mungkin orang tua sebelah sini yang tidak ada ketika kita mungkin berpikiran apa sih ini kalau bisa apa sih ini ini buat kita pengen yang mungkin dia alhamdulillah ini seperti ini hanya diuruh dan diuruh masya Allah ini masya Allah jadi teputang buat ibunya adini ya masya Allah kita doakan orang tua beliau masuk surga amin amin teh dini teh dini afwan nih ya malu nggak jadi orang yang mungkin Allah takdirkan cerebral palsi seperti ini awalnya minder banyak mencemoo banyak mencemoo 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 namun istri ini saya tidak akan mendengarkan sebuah selama yang berapa selama dari agi ketika itu mengatakan bahwa Allah tidak akan menguji seorang manusia apakah dini apakah antum semua luar batas kemampuannya oke belum punya tujuan nah masuk ke materi nih masuk ke materi oke sorry dini jadi awalnya antum merasa oke ini ujian Allah dini pasti bisa melaluinya betul kan lalu dini mulai bersyukur bersyukur dengan apa yang dini yang dimiliki yang Allah berikan oke sebelum kita bicara goals ya tujuan akhirnya kita akan merubah dini ini bisa amazing luar biasa jadi gini teman-teman oke tadi dini sudah berapa buku yang dini tulis 4 buku guys jadi 4 yang sudah cetak 11 semuanya karena itu yang maksudnya yang 7 lagi belum dicetak itu belum dicetak lagi mencari sponsor mencari sponsor Masya Allah saya sudah baca salah satu bukunya I was crying when I save oke so eh din antum nulisnya gimana itu bisa 4 buku 11 buku kita yang sehat-sehat aja belum punya buku baca buku aja males din coba din gimana ini ya ada karena bagi dini sendiri ini bukan ini sebab bukan ini wakil bukan dan karena dini sendiri ini 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 saya namun ini semua dini hal ini ini adukah dari jadi dini ngetik ini kadang-kadang yang ini tidak ngetik oh nggak bisa ini nggak bisa ngetik jadi kalau yang 11 jari ini satu jari gitu ya karena kalau yang ini kadang-kadang tidak bisa tidak bisa jadi gerak keyboardnya susah gitu ya bisa satu jari lahir 11 buku teman-teman hantum jarinya berapa 11 buku ya and then saya baca buku dini dini sudah ke berbagai negara ya menjadi pembicara memotivasi orang-orang ya di dalam dan di luar negeri kalau di luar negeri mungkin sudah banyak kalau di luar negeri mungkin teman-teman punya impian juga jalan-jalan ke luar negeri teh dini silahkan cerita teh kamu merupakan yang ya di luar negeri sepetin dan yun juga yang di luar negeri yang tersebut 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 Dan kena tokoh-tokoh, itu tidak ada apa-apa Kalau seandainya kita hanya diam Begitapun gini, lini bisa menulis Namun lini hanya diam di masjidah Apakah lini bisa? Ketemu dengan abang-abang itu, tidak Nanti dia pilih memanfaatkan Masya Allah Sudah ke mana aja tuh, din? Langkahnya ke berbagai Malaysia Thailand Umroh Masya Allah Tepuk tangan dong buat Dini Lestari Nah, Din Kan antum punya segala keistimewaan yang Allah berikan Mungkin secara fisik antum terbatas Tapi secara niatan, secara fikiran, secara mentalitas Kita kalah dibanding dini Kita masih males gitu kan, seringkali Nah, ketika dini Punya goals Ya, pengen menulis buku Gitu ya Nah, apa yang dini lakukan? Apa yang dini siapkan? Supaya dini bisa akhirnya nulis dan selesai gitu Ya, ini Mau memulai Mau memulai, catat guys Mau memulai Tujuan yang kuat Tujuan yang kuat Punya tujuan yang kuat Untuk apa buku itu? Untuk apa buku itu? Ini sendiri Ingin menjadi motivator Ingin menjadi motivator International motivator Not just national motivator Maşa'a Allah berani memulai miliki tujuan yang jelas dan sertakan Allah dalam tujuan tersebut niatkan bahwa itu adalah untuk ibadah terakhir Dini apa pesan buat kita-kita nih Afwan yang secara secara fisik gitu ya, ya normal lah apa pesan Dini buat kita-kita mungkin kalau bagi di sini di sini mungkin banyak pengucapan bahwa akhirnya Allah berikan keberan beberapa kata mungkin Dini menurutkan bahwa bahwa di sini yang perlu dikatakan bahwa di sini bahwa di sini bahwa di sini yang perlu dikatakan para panggapak kuat namun tekanan ada bahwa di sini yang perlu dikatakan bahwa di sini keberan bahwa di sini 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 selamat menikmati masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya coba ulang lagi ya sedikit jadi disini banyak para agni ya orang kaya pengusaha yang dermawan ya di luar sana masih banyak yatim dan duafa gitu ya dan ternyata kita selama ini mendefinisikan duafa kurang luas duafa adalah orang yang lemah dan salah satu yang masuk definisi duafa ini adalah kaum disabilitas gitu ya teh dini ya dan ini luput dari kita dan ternyata memang gak semua orang sehebat teh dini di lelaran sana yang disabilitas seperti itu ya banyak orang-orang yang butuh bantuan kita ya kita doakan ya dini bisa terus berkarya dan insya Allah disini dini banyak pengusaha orang-orang yang insya Allah peduli apalagi di belakang ada dari Syamil Quran percetakan Quran terbesar nyetak buku juga banyak insya Allah nanti kan Fabrik bisa diinformasikan ya ada 8 lagi draft bukunya nih masya Allah siap ya insya Allah kita nanti manggung bareng ya oke tepuk tangan selagi buat Dini Lestari oke oke buat teh dini dapat Quran dari Syamil Quran insya Allah teh dini dan ini ada kunyit dari Jepang ya insya Allah makan para raja-raja insya Allah semua mainnya dari saya insya Allah berkat tepuk tangan selagi buat Dini Lestari siapa yang termotivasi oleh teh dini angkat tangan katakan saya insya Allah kayaknya materi saya udah gak penting ya langsung punya gol kalau gue sih kayak gue merasa satu gue cowok dia akhwat gitu kan hello gitu terus saya ya alhamdulillah gitu Allah kasih gitu ya fisik yang alhamdulillah sehat gitu gue sih malu gue sih malu sama Dini makanya tadi bilang saya setiap ada ada-ada kesempatan bareng ketemuan sama Dini gitu ya saya ingin menjadikan momentum ini sebagai momentum buat saya menjadi pribadi yang lebih baik saya bisa set goals lagi gitu Dini aja yang punya keterbatasan yang punya keistimewaan bisa berkarya bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan itu gak mungkin kalau tidak punya nah ini ya masuk ke materi ya gak mungkin sama yang merah atau itu itu mau merah nih ini pegang dulu cabutin oke seorang Dini tidak mungkin sehebat ini ini ya nanti mudah-mudahan video tadi direkam viral Dini ya banyak orang yang siap mensponsori Dini kalau Dini kita tidak punya namanya why apa why kenapa jadi sebelum kita bicara goals kita bicara why terlebih dahulu dan this is the most important thing ini adalah siap kan Febri ini adalah hal yang jauh lebih penting ketimbang nanti kita bicara setting goals kita bicara mewujudkannya itu teknis guys ya jadi kalau bicara ini ini bicara 95% kalau kita bicara setting goals ya kita bicara goal setting ya mau bikin sekian buku mau mau buka cabang ya beliau coach bayu punya republik laptop gitu ya wah kalau beli nanti di beliau ya di dago ya komisi 10% udah ketebak ya sesama penjual ya udah sama paham gitu ya nah goal setting ini cuma 5% plus teknis-teknis yang lainnya gitu nah banyak orang yang fokus ke 5% nya teman-teman penting gak? penting penting banget tapi yang paling penting adalah why kenapa teman-teman harus sukses kenapa teman-teman harus bikin buku kenapa teman-teman harus punya tokoh kenapa teman-teman harus berbisnis kenapa harus mengejar karir yang bagus profesinya apapun itu ya kalau anda punya anak anak saya 5 ya kita setting goals anak 1, 2, 3 mau kuliah dimana mau hafaz Qur'annya kapan hafiz Qur'an mood, kind, dan seterusnya setting goals oke itu nanti akan saya bahas tapi yang paling penting adalah why-nya terlebih dahulu teman-teman because if you don't if you know the why you will find the how kalian ini teknis ya ini kita bicara teknis ini how mau saya ajarkan tadi ke Kang Arman teknisnya saya dampingi ya pokoknya saya dampingi tapi kalau Kang Arman gak ketemu why-nya why you have to achieve your dreams kenapa you harus wujudkan impiar Antum kenapa Antum harus bikin buku kayak Dini Lestari ya Antum kalau bahas Dini Lestari ya akan gak akan mulai-mulai so yang pertama saya akan bahas adalah saya sebenarnya ada slide juga cuman kayaknya lebih enak interaktif kalau begini jadi kita bicara ada 3 jenis why kebaca ya tulisan saya tulisan dokter yang pertama yang harus Antum temukan adalah strong why alasan yang ku kuat ya strong why ini ciri-cirinya dia sangat personal sangat personal dan dia harus menggerakkan menggerakkan nah tulisan resep gak apa-apa ya menggerakkan Arman Kang Arman mungkin goalsnya beda sama Kang Hayat sama Kang Hayat beda ya mungkin saya pernah ngobrol sama salah satu coach saya menti saya gitu ya kebetulan waktu itu anak-anak remaja Ahwat waktu itu saya bilang what's your why saya bilang apa impian Antum and you know what they were crying mereka menangis apa impian mereka saya tanya what is your strong why saya ingin memperbaiki merenovasi kamar mandi orang tua saya bocor mungkin rusak dan serusnya banjir dan serusnya well maybe cuma butuh 5 juta 10 juta kalau orang kalau orang gak paham misalnya saya gak paham ya elah lo punya impian cuma 5 juta 10 juta come on gedean dikit dong no 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 banyak orang yang bermimpi terlalu besar banyak orang yang punya goal terlalu besar tapi karena terlalu besar itu hanya jadi mimpi dan dia tidak tergerak untuk melakukan apapun akhirnya ya sudah lah and then akhirnya setan ngomong mungkin gitu ya pasti ada fase-fase disitu kan lu kan disabilitas ngimpi lu satu buku aja udah bagus lu pakai satu jari ngomong tuh setan dalam diri kita pasti beli juga ada konflik seperti itu kan saya dulu pernah hutang 2M gitu ketipu dan serusnya dan serusnya ya sama saya pernah hampir bunuh diri waktu itu banyak orang yang tahu saya sudah di kondisi hari inilah tapi kondisi yang ketika saya makan hanya istri saya makan kerupuk kecap doang banyak orang yang gak tahu gitu nah setiap orang punya harus harus punya strong why-nya jadi PR Anda malam hari ini karena waktu saya cuma sempit gitu ya Anda segera saya bikin poin-poinnya malam hari ini kerjain PR-nya nanti tag saya at amazing mentor ya foto misalnya tag di instastory gitu katakan ya what is your strong why maybe it's personal harganya bisa 5 juta 10 juta terserah tapi pastikan dia menggerakkan kebanyakan orang bikin goals itu tidak menggerakkan karena yang sulit itu adalah memulai duduk di depan laptop bayangin ya bayangin lo jadi dini gitu kan dan tangan yang satu ini gerak-gerak susah keyboardnya jalan-jalan terus gitu kan eh tangannya tangan kiri gitu sorry ya dramatisasi ya gitu ya saya mau orangnya begitu kan susah banget gitu saya kan juga nulis buku saya udah 4 buku gitu kan wah ilah gitu lagi ngeblank itu baru tanganin kalau lagi ngeblank ideonya bingung juga kan gitu nah kalau you gak punya strong why yang menggerakkan you gak akan bisa punya goals yang bisa diwujudkan yang kedua baru kita bicara ya big why ketebak lah kapan gue bisa beli itu nah itu kurang menantang menurut saya sehingga anda tidak memotivasi otak anda itu tidak memerintahkan tubuh anda untuk fight gitu ya anda misalnya ini dalam semua konteks ya anda orang pesantren gitu anda jago baca Quran hafalannya kuat ya lagi pengen ngafalin 30 juz ya anda cepat ya kira-kira ini selesai akhir tahun lah nah itu udah ketebak gitu ya kurang menantang nah kalau saya sarankan big why anda itu buatlah yang benar-benar menantang challenging supaya apa supaya kita wah tergerak tergerak untuk mengejar itu ya jadi big why dia harus menantang menantang ya dan ketiga yang terakhir ya saya sebutnya dengan noble why why yang mulia ya why yang mulia biasanya biasanya kita bicara strong why ini masih personal ini juga bisa masih bicara personal kalau ini udah bicara others biasanya orang lain others ya anda sudah bicara orang lain kita udah bicara God Allah subhanahu wa ta'ala disini ya bicara kebaikan boleh gak noble why dari awal boleh karena kita bicara niatan kita kan ibadah kita tapi biasanya nih logika sederhananya saja gitu ya selama hidup anda biasanya nih belum selesai anda ya you know gambangnya gimana caranya anda mau jadi musinin klub setor 10 juta sebulan kalau penghasilan masih 2 juta 3 juta sebulan gitu iya kan ya tentunya anda niatkan membantu orang lain membantu agama Allah maka Allah akan membantu antum ya 47 ayat 7 intan surullah yang surkum ya sab wa yisab disakdam akum manisah agama Allah Allah akan tolong kita dan kokohkan posisi kita oke that's good ya tapi ya kalau saya membayangkan gitu kalau saya dulu masih 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 hutang miliaran terus saya gak serius berbisnis punya penghasilan ya saya juga mungkin sekarang gak bisa join musinin klub gitu walaupun tidak ada yang salah ya mungkin memang ada orang-orang yang yang memang ya memang seneng dengan sosial misalnya ya sudah kan kalau kita bicara 5 pilihan peradaban 1 umaro pemimpin yang adil 2 ulama yang ikhlas 3 saudagar yang dermawan ya 4 kita bicara pemuda yang hati terpaut di masjid eksekutor amal solehnya nih 5 dua fa yang tulis mendoakannya ikhlas mendoakan ini pilihan gak ada yang mulia gak ada yang hina jadi hina kalau apapun posisi kita menjadi jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala ya nah anda bisa pilih anda mau jadi dua fa masih banyak hutang nah anda masih kategori dua fa itu biasanya ya anda mau jadi eksekutor kayak the giver gitu masya Allah tapi kalau anda mau naik peringkat anda naik ke saudagar jadi musinin club gitu ya orang-orang yang agniah apa dermawan gitu atau antum mau belajar bener-bener jadi ulama ya ke Mekah Madinah sepokoknya ke manalah belajar ilmu gitu atau menjadi umar ya ketua RT ketua RW gitu kan camat gubernur presiden gitu lah presiden seumur hidup sekalian gitu nah ini di edit kalian nanti ya di edit ya aman ya aman ya jadi kita bicara yang ketiga baru kita bicara noble noble wife ya nah saya saya berkaca gitu saya merefleksikan diri saya dan orang-orang yang saya koci yang akhirnya mereka berhasil ya mewujudkan dreams-nya mewujudkan goals-nya adalah mereka yang sudah firm tiga hal ini teman-teman makanya PR di malam hari ini dan saya tahu anda tidak akan ngerjain karena saya tahu gak banyak orang yang serius pada kehidupannya dan saya percaya di ini pasti malam hari ini bikin lagi nih karena ini saya ini punya saya pun ini saya perbarui terus saya terus update develop mengembangkan my strong why my big why my noble why ya jadi ya kita cuma sengaja mengobrol terus apa kuasa saya bisa menggerakkan hatian untuk bikin ini PR but if you do care kalau lu peduli dari masa depan lu kerjain PR inget iya teh dinilestari aja masyarakat barakallah iya kan masa gue gak bisa oke what is my strong why ngobrol sama istri ngobrol sama suami big why oke dan ini saya sering lakukan sama istri saya minimal sebulan sekali kalau kita nyebutnya Umi ayo kita ngamar gitu ya apa bahasin deep talk kalau saya lagi touring kok antum suka lihat postingan saya misalnya saya hobinya touring gitu kan ya sama istri gitu kemana saya sama anak saya anak pertama saya kaila gitu ke pengandaran pulang malam sabtu minggu minggu malam pulang sabtu senin subuh udah ke bandung lagi nyetir gitu lewat bandung juga motor nah saya bicarakan strong why big why noble why ini harus didiskusikan nah banyak dari kita ini gak punya ininya guys ya jadi inget wah ada teh di Nelestari seorang Tuna Daksa jadi international motivator 11 buku ya 8 buku lagi akan di launching kalau di ini bisa gue juga bisa oh ya kira-kira apa ya strong why gue apa big why saya apa mi noble why pengen bangun pesantren bangun masjid iya dong ya kan sekarang sebelum punya duitnya miliaran gitu ya ya sudah ikut tadi ada santri dari mana pondok abai ya antum dari Cirebon misalnya ikut bangun masjid disana ya saya ada masjid muslim bilioner ayo ikut yang lain yang serusnya ikut dengan begitu kita ikut bangun masjid nah itu noble why sampai akhirnya Allah memampukan kita ya antum punya kesempatan untuk bangun legasi sendiri ya saya bisa dipaham rahim tuh ramayan tuh ramayan oke 15 menit lagi ya nah sekarang baru kita bicara goals sama ini pulang ke rumah nanti malam habis majus pengasuhan dapat beras dan serusnya gitu ya itu minggu depan bisa dapat lagi sudahlah ya antum harus naik level jadi yang support berasnya betul lah harus support sardennya harus support ini itu dan serusnya ya nah itu antum harus bikin strong why big why noble why dan kita bicara paling gampang saya punya banyak teori sih sebenarnya tapi yang paling gampang adalah smart goals setelah ini baru kita bicara how to break it down yang pertama s s itu kita bicara spe si fik ya banyak orang yang saya temukan jangan-jangan bicara goals saya tanya bro what's your goals dia bingung goals atau saya tanya do you wanna change you mau gak berubah hidup lo gitu ya gue hidup gimana air ngalir aja lah gitu air ngalir itu kan ke bawah ya kecomberan bau gitu mati kalian ya nah ternyata banyak orang yang tidak ingin merubah kehidupannya gitu ya dan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum which is kita gue lo kalau lo gak merubah diri lo kan begitu ya dan rubah diri antri itu start with why tiga jenis why and then after you have the why ini sorry agak-agak bilingul saya I'm practicing my english ya karena saya mau Desember ini saya tampil di India keliling India ya international speaker ya insyaallah saya 2007 sama saya bikin goal seperti ini I want to be an international speaker nah saya bicara dimana-mana hari ini Alhamdulillah ya start with this goal spesifik nah saya tanya sama orang begini lo punya tujuan gak lo punya goals gak satu gak punya oke lebih bagus lagi ada oke gue punya apa gue tahun 2023 pengen jadi orang kaya bagus gak ya bagus sih tapi spesifik gak tidak spesifik sekarang katakan antum punya saldo rekening 10 juta anggaplah seperti itu kalau yang gak ya sudah saya doakan minimal 10 juta amin gitu ya terus tahun 2023 antum nambah nih 10 juta 500 ribu rupiah saldo rekening antum tambah kaya gak sebenarnya tambah kaya tapi dikit naik 500 ribu rupiah kenapa karena antum tidak setting goals gitu itu juga ngutang gitu 500 ribu ngutang pula gitu ya nah jadi tambah kaya oke Allah wujudkan dengan izinnya tapi is that apakah itu kekayaan antum inginkan gitu ya jadi pastikan antum spesifik dan ini kita bicara gue bukan hanya keuangan ya saya pengen kalau beliau turun 10 kilogram gitu bicara ya kan beliau coach body fit gitu antum pengen menikah kapan gitu istilah kata sama siapa tanah kutip gitu ya saya juga kalau kita sistem teraruhkan stad saya pengen yang ini gak disetujui saya ke yang lain pengalaman pribadi gitu stad aneh ngincar yang itu stad gitu ya ternyata gak boleh ya sudah cari yang lain eh ternyata kesitu juga ustadnya nyiapin Alhamdulillah ya kayak kemarin ya pekan lalu ya pekan lalu ya koder Allah saya itu saya itu dulu zaman sepeda video sepeda apa sepeda viral brompton gitu ya ah gue gayanya sepeda balap sih saya belinya sepeda balap kayaknya itu buat lucu-lucuan aja gitu tapi saya dulu kalau saya punya sepeda bromton kan mahal tuh harganya gitu kan saya pengen punya warnanya ungu kenapa? karena ungu ya itu alkaline color gitu ya warna basah which is bisnis saya kan alkaline water kanggang water mungkin you've heard about it kanggang water terus itu kan jaman-jaman pandemi kan ya sudah tapi saya suruh setting goal saya gak memikirkan itu dan seterusnya menaik cerita minggu lalu ya ada pembangunan masjid lah di Abba gitu ya ini Tadus Binikmah gitu ya saya gak kepikiran ada itu ada itu ini apa namanya ee sepedanya gitu tek wah butuh puffing block 35 juta gitu saya mikir umi gimana ini sikat mi sikat wah ternyata disikat juga kang hakim disini ada kang hakim ya ternyata beliau gak mau sepedanya ternyata ada sepedanya gitu wah beliau lebih soleh daripada saya lah pengen memisahkan akatnya gitu kalau ini akatnya jual beli nanti uangnya buat wakaf nah saya gak tau itu ada sepeda Bromtona ya sudah lah sikat ren ya ternyata ada sepedanya nah sepedanya saya baru tau warnanya ungu guys kemana lihat ya pekan lalu ya warnanya ungu sampai sekarang masih dikerdu sih memang saya gak nginter sepedanya juga cuman maksudnya ya dan saya bilang kemarin kan ini buat isi saya ulang tahun kemana pas ulang tahun isi raya sebenarnya isi saya gak bisa naik sepeda kaki bisa naik sepeda bini gua gitu di papahnya gitu ya biar gaya konten gitu gak masih di kardus gitu memang saya gak cuma saya ingin membuktikan bahwa hey kalau you bilang ke Allah ya Allah saya pengen sepeda warna ungu dan this is hampir selalu lah terwujud di dalam diri saya oke terus yang kedua kita bicara spesifik jadi harus spesifik yang kedua kita bicara M measurable 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 bisa diukur teman-teman bisa di ukur ya antum pengen naik haji siapa yang pengen naik haji angkat tangan-angkat tangan saya sudah tahu belum harganya berapa tah etah berapa kan 350 juta yes kalau furoda betul karena kalau gak furoda lu baru mati baru dipanggil baru dipanggil betul gak ada yang sampai 30 tahun di Jember 50 tahun ngantrinya di Malaysia saya dengar anak lahir oh daftar haji begitu ya kebayang gak gitu nah bagus tadi kang siapa kan kang hadhi udah tahu tuh harga 30 juta ya kan dolar naik ya sama saya dulu ketika 2017 sama furoda waktu itu harganya masih sekitar 265 gimana intinya 25.000 dolar waktu itu dolarnya naik sama harus selalu harganya measurable supaya teman-teman kan biar bisa hitung nih kang hadhi dan teman-teman ya kan you oke kalau you mau sama istri berarti kan butuh 600-700 juta ya kan targetnya kapan 2025 ya gak sekarang punya waktu 3 tahun berarti per tahun anda harus nabung berapa gitu kan tapi kan Allah memanggil siapa yang memang dia panggil gak perlu nabung kalau emang gratis mah gratis aja ini dia ya oke sih ya banyak juga yang akhir jadi TKH, IK atau tiba-tiba diumrohkan dihajikan dan seterusnya oke ya tapi kalau kita bicara ini kan bicara goal setting gitu ya kita bicara di luar apa ya keajaiban lah sunatullah dan seterusnya kita bicara sunatullah yang memang harus antum siapkan dan lakukan kan gitu lagi ketika antum nabung haji furoda terus Allah berangkatkan lebih cepat dan gratis ya itu bisa antum hajikan orang lain enak kan begitu kan nah tapi banyak orang yang saya temui mereka harganya gak tau mau turun berat badan mau six pack gak ngerti six pack itu gimana dia fat lossnya kadar lemaknya berapa persen dan seterusnya gak ngerti gitu BMI nya gitu ya coach ya gak ngerti itu orang makanya akhirnya obesitas terus gitu mau ngafal Quran anak saya alhamdulillah tiga penghafal Quran satu udah selesai dua udah selesai ya saya coaching kan gitu oke sampai sehari berapa lembar dia harus hafal gitu harus setoran ya jadi ini bukan soal bisnis aja gitu mau nurun berat badan kek mau hafalan Quran kek ya target ya target saya tuh punya target sedekah saya kalau saya umur sampai 60 tahun saya meninggal saya sudah bagi total 1 triliun amin syukur-syukur kalau Allah bisa cegah 1 triliun gitu ya kalau hidup kan 50 juta 100 juta aja kayaknya udah cukup lah sebulan gitu udah juga luber-luber gitu kan tapi Allah kasih banyak kan enak gitu kan waduh ya wah saya punya target segitu gitu nah langsung kepikiran oke apa yang harus gue pikirkan apa yang harus gue mainkan ya measure rebel terus yang berikutnya kita bicara A kita bicara achievable achievable bisa diraih kalau antum adalah seekor kucing istat izin melawak dulu ini ada guru saya Abu Leiden kalau antum seekor kucing nih makanan kucing apa sih ikan lah anggap gitu kan terus aneh taruh si ikan ini taruh di sailing nih apa nih langit-langit sorry sometimes I forgot about bahasa gitu asyik apa tadi langit-langit ya antum kucing aneh taruh si yang termotivasi kalau saya enggak termotivasi kalau saya enggak termotivasi ya tadi di awal dari Y nya tadi ya kalau seorang tunadaksa maaf dengan segala terbatasannya dini lestari ya enggak mungkin bisa create banyak buku mungkin akan menjadi di lestari berikutnya ya penulis ya di lestari ya nah achievable kebayang ya oke yang berikutnya R realistis banyak yang ngomong saya coach saya pengen punya akhir tahun 1 miliar ada lagi coach 3 bulan lagi saya butuh 1 miliar terus saya tanya oke bisnis lo apa itu dia coach saya baru mau mulai terus bokap nyokap lo orang kaya mau meninggal apa gimana lo buat warisan ya orang orang kaya orang tua gue ya kagak kaya sih kalaupun meninggal 3 bulan lagi enggak sampai 1 em warisannya gitu ya siapa elu gitu enggak realistis coach atau impian antum pengen jadi umaro gitu saya pengen jadi presiden 2024 oke sekarang lo aktif di partai apa partai nasi bungkus coach gitu iya jalur independen come on gitu seindependen-independennya kita enggak bisa sekarang di ya tata negara Indonesia gitu ya lo harus aktif di partai harus jadi ketua partai baru realistis betul enggak nah banyak dari kita dan orang-orang yang saya temui sebagai menti atau coach saya itu goalsnya enggak realistis termasuk anda tidak memantaskan diri coach saya ingin ingin menikah akhir tahun ini 2022 ada tiga bulan lagi oke sudah pantaskan diri buku apa yang antum baca Fadil Azim Cahadita Karyawan ya daurah-daurah apa namanya Fikih Munakah dan seluruhnya antum enggak menyiapkan diri oke udah siap belum uangnya orang tua antum udah dikondisikan belum dan seluruhnya enggak realistis gitu dia hanya mengharapkan kan saya sudah sedekah coach kalau gue sedekah keajaiban akan hadir cuy gitu ya bener sih gitu kan bener tapi saya disini lagi bicara eh guys sunatullahnya itu kita harus lakukan juga memang keajaiban itu sunatullah itu bahkan kepastian itu ada ya dan yang terakhir adalah time bound ada waktunya ada batasan waktunya time bound kapan antum ingin masuk ke dalam jajaran musinin club nah gitu bisa sedekah 10 juta sebulan artinya antum punya minimal berapa penghasilan let's say 30 juta sebulan betul enggak karena sedekahnya sepertiga katakan begitu nah dengan begitu kan oke gue pengen masuk ke musinin club tinggal daftar ke Ustaz Asad Askaruddin gitu ya 10% bro nah antum set goals kapan antum mau jadi musinin club jadi antum hadir disini goalsnya ikutan musinin club betul enggak ya lu udah hadir disini terus gak ikutan musinin club come on pengen enggak 10 juta sebulan pengen enggak nanti kan minimal punya 30 juta sebulan atau minimal 20 juta sebulan angka pas sepertiga deh gitu ya harus seperti itu ya time bound kapan fair dok dik nih ya baru kenal udah banyak ngasih PR terserah bodo amat bodo amat ini yang saya lakukan teman-teman saya lagi gak bodo yang saya satu lagi sih saya tuh punya uang saya punya uang 100 dolar eh sorry 1 dolar 1 dolar ya terus saya tulis saya ingat waktu itu tahun 2008 jadi Desember 2008 saya tulis di uang saya coret-coret ada gambar Abraham Lincoln disitu 1 dolaran terus saya pakai jenggot gitu ya pokoknya ada gini ya gitu saya kasih jenggot jadi soleh lah si Abraham Lincoln gitu ya gitu ya terus ini 1 dolar nih disini terus saya tulis saya coret disini saya tulis saya pengen punya 30 ribu dolar US sebulan saya bilang ya kapan di Desember 2009 ya saya tulis tuh saya coret-coret ya dengan saya tulis in easy and relaxed way dengan mudah dan menyenangkan saya bilang ya spesifik gak teman-teman spesifik spesifik betul spesifik terus ada time boundnya gak ada biru-biru ada time boundnya ada spesifik achievable gak buat saya achievable realistis gak buat saya realistis jadi dulu tahun 2007 2008 ini tadi 2008 dan 2007 saya memutuskan untuk jadi seorang trainer jadi saya tinggalkan dunia emang dari awal saya gak jadi dokter pokoknya saya mau jadi trainer saya mau jadi public speaker saya mau jadi international motivator dan soalan seterusnya dulu saya saat itu masih jadi trainer yang dibayar pakai nasi bungkus oke tapi saya punya set goals dan saya bawa uang ini kemana-mana bukan jadi jimat ya cuma jadi pengingat oke gue punya goals 20 ribu dolar nah dari smart goal ini dikit lagi waktunya ya setelah saya bikin kan ini smart goals nih betul gak lalu saya breakdown nah ini yang gak gampang breakdown anda pecah tadi saya punya goals satu tahun betul kalau anda punya goals satu tahun anda harus pecah menjadi goals bulanan coba ulangi goals satu tahun dipecah jadi goals bulanan ulangi goals bulanan dipecah menjadi goals pekanan ulangi goals pekanan harus dirubah menjadi goals harian ulangi dan komitmen disiplin melaksanakan things to do hariannya itu yang gak gampang nah saya cerita nah setiap orangnya punya goals beda-beda ini saya pakai duit supaya kebayang angkanya kan terukur gampang kalau saya ingin bahagia well itu bukan goals menurut saya gitu itu state ya lo harus putuskan sekarang kalau lo harus bahagia kan gitu justru lo harus bahagia in achieving your goals gitu dalam mengujukan goals teman-teman nah jadi tadi ya tahun ke bulan bulan ke minggu minggu pekan ke hari karena gini teman-teman kalau anda gagal eksekusi goals harian anda sudah pasti goals pekanan anda gagal betul gak kalau goals pekanan antum gagal bisa dibilang goals bulanan antum gagal betul kalau goals bulanan antum gagal ya goals tahunan antum jadi kalau antum ingin goals antum terwujud ya pastikan hariannya antum lakukan hari ini kenapa ada orang let's say yang obesitas gitu kegemukan maaf ya karena hariannya gak bagus betul gak tiba-tiba divonis cancer untung saya aquarius aman kan zodiac kan zodiac fatal zodiac kan bukan ujuk-ujuk tiba-tiba kanker betul gak itu karena ada harian kebiasaan yang dilakukan hingga menciptakan dia kanker perceraian maaf itu kan bukan ujuk-ujuk bangun pagi saya cerai yuk kan gak gitu tapi karena itu ada sebuah pola kebiasaan yang dilakukan akhirnya mengkristal menjadi sebuah kenyataan betul goals juga sama kaya juga sama sehat sixpack apapun itu fahim ramayan nah jadi pastikan ya anda set goals ya harian set goals harian anda actionkan actionkan apa yang saya lakukan dulu ya oke gue pengennya 30 ribu dolar gimana caranya wah gue sekarang jadi trainer gak terkenal gak ada yang tau gue oke gue harus personal branding gue cari nama akun wah masih kosong nih dulu twitter at amazing mentor kebetulan itu pas kosong wah saya booking dulu cekek ya gitu akhirnya sampai sekarang ya tiktok ke IG dan seterusnya saya at amazing mentor buku saya amazing itu yang pertama oh gue harus branding setiap hari saya tidak boleh tidur pokoknya tidak boleh tidak menulis pokoknya gue harus menulis artikel motivasi satu hari minimal satu hari satu minimal mau pulang malam kayak capek yang langsung tidur gue nulis capek gak? capek ngantuk gak? iye berat gak? berat cuy tapi saya punya goals spesifik gitu saya pengen dapet 30 ribu dolar sekali jebret sebulan gitu saya dulu ya bukan siapa-siapalah gitu istilah kata saya nulis wah nulis di facebook wah saya harus punya harus punya website saya bikin website sendiri belum ada duit untuk bayar orang ngedit video sendiri belajar bikin website beli dulu belum ada youtube bukan ada youtube ya ya dulu belum belum youtube-an lagi tutorial gini saya beli buku tuh bikin jumlah apa bahasa bahasa programming ngerti gak? gue dokter terus belajar bikin website kebayang dong beratnya gimana edit video pake apa sendiri gue belum bisa bayar orang kayak sekarang tapi saya komitmen berapa kali waktu ada orang yang nanya dok bro gue pengen dong kayak lu terus saya kata oke no days without positive article saya bilang gak bisa konsisten and then you know what ya ya terakhir ini bicara doa dan seterusnya oke lah antun sudah paham itu teknis spiritualnya sekarang itu antun sudah paham tawakal gitu ya ya oke lah antun sudah paham cuman kalau buat saya ini at the end apa ya sore hari ini saya yang bicara sunatullah duniawinya dulu gitu ya alhamdulillah dengan izin Allah ya saya alhamdulillah gak punya punya kehidupan yang saya impikan hari ini gitu mau ngapain aja alhamdulillah bisa ya karena sisi spiritualnya sebenarnya karena doa-doa banyak orang yang membuat saya alhamdulillah di kondisi ini bahkan saya ingin tutup yang kelima itu ketika sekarang saya berdoa gitu ketika saya setting goal sekarang ya at the end saya tetap bilang begini saya closing begini namun ya Allah engkau mah mengetahui apa yang terbaik yang terbaik buat saya ya Allah kapan waktunya ini terwujud dengan cara apa seperti apa engkau yang lebih tahu dan saya manut ya Allah terserang kau ya Allah nah ternyata lebih enak begitu sekarang akhirnya apapun yang Allah berikan sekarang wah saya bahagia dan makin wow dan masyarakat Allah entahlah setiap hari ini besok saya akan meeting sama orang india in english jadi saya punya obrolan sama kyen panggung antung internasional karena bisa bahasa inggris harus jadi dakwah internasional gitu oke so i have to learn english lebih lancar lagi Allah kirim tiba-tiba orang india english teacher besok saya akan meeting saya akan belajar Allah kirim ya nah jadi tak serah Allah nanti gitu tapi yang poin yang penting hari ini kita akan bahas ini teman-teman dan gak mudah saya lakukan setiap hari and you know what apa yang terjadi Desember 2009 wuuu iya kan gak ada project borobor 30 ribu dolar cuy kagak ada serius terima shalata barakal saya tetap konsisten dengan smart goal saya dengan perilaku yang harus saya lakukan every single day februari 2010 telat dua bulan ting entah dari mana ceritanya ada yang masuk ke website saya yang kalau saat itu antum google adik kesediawan juga gak ada di dunia maya gitu ada sebuah hotel di bali hotel bintang lima yang termewah saat itu minta di training dia sudah ngontak apa apa namanya lembaga-lembaga pelatihan yang sudah terkenal dan besar-besar di Indonesia saya di kontak juga pendek cerita saya dapet project ngajar 10 hari 10 hari ngajar tapi saya minta itu atau bintang lima saya mau makan apa gratis dan seterusnya 3 hari ngajar 1 hari libur 3 hari ngajar 3 hari libur pokoknya 10 kelas tapi selang-seling dan perharinya saya dibayar 3.000 dolar 3.000 x 10 berapa 30.000 dolar cash angkatnya 300 juta saat itu masih 10.000 rupiah telat 2 bulan telat 2 bulan gitu dan disitulah saya jadi punya duit disitulah saya mulai bangun bisnis training saya perusahaan saya dan seterusnya nah banyak orang yang gak berani bayar harganya ketika mereka harus melakukan hal tersebut gitu nah dan antum tidak akan pernah tahu apa yang harus antum kerjakan apa yang harus antum lakukan ketika antum tidak punya goalsnya dan goals ini baru akan apa ya memiliki energi kalau antum sudah punya Y nya strong Y big Y noble Y ya makanya ini jadi PR nih teman-teman jadi PR malam hari ini dan saya tahu Anda tidak akan mengerjakannya tapi kalau Anda peduli dengan masa depan antum antum punya banyak hutang mungkin antum punya goals untuk menaik hajikan orang tua yang sudah berumur antum punya goals untuk menyekolahkan yang terbaik buat anak-anak antum saranannya bertobatlah datang seminar nyatet nyatet nguap gitu aja bertobatlah serius ya siapa yang siap malam hari ini bikin strong Y Bikwain noble Y katakan-katakan saya jangan langsung tidur bikin smart goals ya mumpung lagi semangat nih mumpung masih ingat tadi ya momentum dini lestari cerita gitu ya kan lu boleh lupa lah gua banyak orang kayak gua lah yang lawak lucu dan seru saya katakan begitu ya gua suka ngelawa orangnya tapi orang kayak dini lestari gini gak banyak ingat momentum ini ingat tadi antum tergerak merinding mau nangis ini saya dengar cerita antum eh cerita dini lestari ya dan at the end antum tutup dengan doa antum dengan tawakal terserah ma'ala dan apa yang saya lakukan saat itu gini sedekah brutal memang ketika saya hutang 2 miliar di saat itulah saya jorjoran saya kenal konsep sedekah brutal dan masyarakat Alhamdulillah mengizinkan Allah bukan hanya dilunaskan ya justru melahirkan miliaran miliaran berikutnya gitu ya dan itu bukan karena kehebatan saya enggak saya banyak kurangnya banyak dosa banyak maksiatnya saya kan karena doa-doa banyak orang gitu ya tapi yang jelas teman-teman dengan izin Allah tadi saya bilang saya bikin goals yang spesifik ya 30 ribu dolar terus satu tahun Desember 2009 telat sedikit Februari 2010 proyek itu datang 30 ribu dolar cash gitu ya sudah setengah 6 teman-teman ada pertanyaan yes Kang Alman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya siap bagaimana trik-trik atau tip-tip dalam itu menciptakan goal setting apabila kita kan pengusaha kan usaha bikin apapun apa itu kan ada jatuh bangunnya ya ya ada jatuh bangunnya dan bagaimana trik-trik untuk menghadapi goal settingnya itu terima kasih oke teman-teman buat Kang Alman thank you Kang Alman karena bertanya dapat harga 1,1 juta ke deployment thank you ya oke gak bisa pakai jawaban panjang karena waktu kita terbatas intinya kan begini pertanyaannya dok ya dok itu kan anjing gitu ya coach gimana caranya ketika kita berbisnis jatuh bangun ya kan goal setting kadang terwujud kadang kagak gitu kan intinya kan bagaimana memaintain semangat betul gak memaintain commitment supaya Antum bisa disiplin ya eksekusi disiplin execution disiplin eksekusi gitu jawaban peneknya begini teman-teman saya itu pak sudah gali kuburan saya saya sudah gali kuburan saya saya sudah siapkan ya saya disini saya disini saya sudah nyiapkan kain kafan saya tikernya sudah saya siapkan kapas-kapasnya untuk menyumbat hidung telinga saya dan seterusnya sabun bidaranya untuk nanti saya dimandikan sudah saya siapkan kerandanya sudah saya siapkan ambulansnya sudah saya siapkan intinya saya sudah siapkan kematian terbaik saya berusaha apa ya mau menyiapkan kematian yang terbaik karena banyak dari kita yang lupa kita sibuk menyiapkan kehidupan yang baik tapi lu banyak kematian yang baik nah buat saya sekali lagi ini jawaban pendek biar cepat gitu saya akan melakukan yang terbaik dalam hidup saya apapun ketika saya lagi touring saya akan touring yang terbaik saya itu orang yang ekstrim saya suka terjun payung saya suka diving bungee jumping saya orang gila lah gitu ya saya yang terbaik ketika saya insya Allah berdakwah gitu saya yang terbaik saya berbagi ini saya all out saya berikan gitu padahal capek saya baru pulang touring kemarin malam dari Pangandaran lewat Bandung juga motoran yaitu 800 km saya hanya untuk ngobrol sama anak saya besok paginya udah nyetir lagi kesendirian kesini ngajar di Syamil Quran terus ya hari ini disinilah gitu pendek cerita malam ini udah ada zoom meeting lagi dengan seluruh Indonesia Syamil Quran gitu nah apa yang saya lakukan saya akan lakukan yang terbaik dan ketika saya lakukan yang terbaik masih ada kemungkinan gak saya gagal masih ada kan kita orang beriman Allah akan uji kan jangan lihat sekarang hari ini gitu kan wah coach Bayu kayaknya ya Alhamdulillah gitu cuman kita tetap punya masalah kok gitu betul ya coach ya gitu kita tetap punya masalah namun ketika kita lagi down gitu ya kayak iman gitu kan ya zidu yangkus gitu naik dan turun gitu terus kita ingat lagi oh gue mau mati nih besok oh kuburan gue udah ada nih so I have to do the best right now kalau episodenya Antum lagi harus bangkit bangkit lah yang terbaik ingat Antum punya goals Antum punya why gitu nah buat saya motivasi terbesar adalah ketika saya ingat kalau besok gue bakal mati siapa tau ini adalah panggung stand up saya terakhir gitu betul gak besok gue pagi habis subuh nyetir nih ya kan kita gak pernah tau kemana kejadian asap kebakaran apa di tolpe jagaan bang 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 mobil gitu walau alam disolat jadi saya selalu menjadikan every single moment in my life setiap momen dalam hidup saya yang terbaik gitu kenapa karena besok I think saya bakal mati ya jadi saran saya mulai besok ya beli kain kafan ya beli ke Sat Asad Askaruddin ya siapkan 10% ya ada logonya emusinin club kain kafannya gitu kalau saya begitu ya artinya begini sebenarnya sebenarnya poinnya adalah gini Antum harus ya mencari tau apa yang bisa menggerakkan Antum even though walaupun Antum lagi jatuh sekalipun lagi bete nih ribut sama bini ya kan misalnya ya atau apapun lagi sakit dan serusnya tapi Antum ada panggilan jihad ada panggilan bisnis misalnya jihad kita kan Antum harus ngajarkah harus wujud impian Antum ingat oh iya aku mau mati besok oh iya ayat Allah apa infiru khifafawwatiqola berangkatlah Antum dalam kondisi ringan ataupun berat wajah hidup berjalan di jalan Allah SWT dan serusnya oh berangkat lagi jadi gue capek gak capek hari Kamis majlis bahagia selesai jam 10 malam kayak disini kan di Bogor kita perdana jam 10 malam saya naik motor ke Jogja turing Quran memang ada agenda bisnis dan serusnya capek gak capek tapi ya saya gak gak kaya bisa energi kenapa karena I know my why saya sudah tahu kenapa gue harus melakukan ini ya tentu sunatulunya saya harus jaga makan jaga kesehatan mengikuti coach bayu arahannya dan selanjutnya ya karena fisik juga harus kuat kan jangan bilang dari sini oke terus anda meninggal besok gara-gara batik konyol gak makan gak apa fisik gak kuat ya gak gitu juga cuy tetap anda tahu diri antum seperti apa jadi kalau saya ketika saya mendeklarasikan oke gue ada seorang mujahid gue siapkan diri gue harus sehat harus kuat harus powerful karena harus manfaatnya harus luas gitu nah kalau saya begitu dan saya termasuk orang yang kayaknya besok saya bakalan mati makanya saya sudah siapkan kemarin sahabat saya meninggal pakai kain kawan saya dulu dua hari kemudian isi saya isi lagi jadi sepaket isi anak saya saya beli juga di Bandung kok isi saya maizri saya beli ya di Bandung satu koper isinya kain kawan dan selanjutnya gitu sip terakhir satu lagi awet ini ya sebelum bertanya sudah dikasih hadiah ya sampai subuh kayak kita nih oke kenapa 30 ribu dolar ini pertanyaan yang belum pernah saya dapatkan saat itu di tahun 2008 kalau saya coba flashback ya memang saya kayaknya kesini nih jadi satu saya butuh gold yang spesifik terus yang ya kalau mau dibilang sih kayaknya keren aja ya pakai dollar dan saya pengennya dibayar dollar itu cukup spesifik loh saya pengen klien saya bayar saya dollar itu juga spesifik ya kan terus dan memang itu saya dibayar dollar dan saya ngajar bahasa inggris juga gitu ya karena manajer-manajer bule gitu buat saya waktu itu achievable and measurable 30 ribu dolar kayaknya kayaknya gue sehari gue pengen menghargakan diri gue 30 juta deh kira-kira 3 ribu dolar nih oke dan saya pengen dapat 10 kalinya nah gitu menantang buat saya oke 30 ribu dolar pasang time bond kenapa 2009 buat saya kalau goals itu ya maksimal setahun gitu itu goal jangka menengah lah jangka pendek bulanan 3 bulan setahun 5 tahun nah saya harus punya goals yang setahun supaya saya bisa breakdown goal saya ya setiap harinya seperti apa gitu ya kalau saya tipikal orang yang oke lah yang penting gue bisa makan oke yang penting gue kaya 2009 gitu Desember ya ininya gak ada gak ada hal yang saya spesifikan sehingga saya bisa disiplin eksekusi gitu nah yang berat itu disini gitu nah angka buat Antum bisa 30 ribu dolar bisa berapapun beda-beda ya kalau Antum tadi pengen Haji Furoda 300 juta anggap ya sudah itu angka Antum kapan 2025 misalnya 3 years from now 4 years 4 tahun dari sekarang gitu target kan tapi usaha untuk Antum daftar yang reguler juga daftarkan aja ya kan reguler berarti sekarang 70 juta 80 juta ya segitulah tapi antrinya panjang lebih lebar kan gitu teh ya insyaallah jadi sebenarnya mengukur itu dengan inklusi juga gak apa-apa ya gak apa-apa gak apa-apa karena kan Antum bisa men-self-assessment sendiri kemampuan Antum apa Antum sama Ane pasti punya perbedaan misalnya Ahwat Ibu rumah tangga punya keterbatasan kan tapi juga harus punya goals gitu gitu ya gak bisa dibedakan sama kita yang full-time business owner katakan gitu sama yang part-time Antum kerja sambil part-time juga ya pasti beda nah makanya kita harus tahu juga diri kita seperti apa gitu teh sip oke terakhir terakhir ya Kang Hadi oke dapet oke baik 1,1 juta lumayan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi begini memperjuangkan untuk meraih goals itu kan yang saya rasakan itu tidak mudah kalau memperjuangkan itu sendiri terus juga banyak yang bilang katanya lebih mudah itu goal lebih mudah dicapai kalau ada mentor katanya gitu dan alhamdulillah saya belum pernah mengalami belum pernah merasakan bagaimana di mentor saya ingin bertanya di penasaran sama coach Andika itu goals 30 ribu dolar tadi itu itu tuh perjuang sendiri atau ada mentor ada mentor saya punya coach jadi tadi ada yang lupa jadi ketika itu saya minta tanda tangan mentor saya coach saya coach Isa namanya perempuan dia tanda tangan disini jadi itu kayak public commitment coach saya punya goals ini ini oke you are the witness you saksinya oke coach me penting penting karena ya sama saya bisa gak fitness gitu bisa tapi kalau ada coach lebih enak ada yang arahin kan lo salah gerakannya kata jangan gini-gini nanti cedera apa segala itu butuh orang lihat dari luar gitu even though even seorang Muhammad Ali Mike Tyson punya coach gak padahal coachnya kan sekali tinju juga kalah gitu tapi seringkali kita di ring tinju nih kita lagi berjuang untuk 30 ribu dolarnya kita kan mungkin menghalalkan segala cara kita salah lah atau kita salah lah ini itu dan seterusnya mulai gak semangat nah coach kita mentor kita gini loh caranya gini loh gini loh jadi butuh sip tepuk tangan buat Kang Hadi cukup ya guys nanti kalau pertanyaan follow aja di amazing mentor ya di IG saya kita bisa ngobrol disana masih ada sisa berapa Kang Dimbo Dinto Dinto ya kan silahkan kasih pertanyaan berhadiah 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 ini dan aku ramai sir satu lagi oke sip minum aman terima kasih sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih